Intro Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman, semoga kabarnya saya selalu ya Jika kamu penggemar film kartun bernuansa Perancis, pasti kamu tahu mengenai film Ratatouille Film ini menceritakan seekor tikus yang mahir dalam memasak apa saja, melalui media seorang chef yang bernama Alfredo Linguini di restoran Gusto Ada banyak hal yang melatar belakangnya terciptanya makanan ini, tapi apakah Ratatouille seindah makanan yang digambarkan dalam film? Atau justru sebaliknya? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan channel ini dengan menekan tombol subscribe ya Supaya kamu tidak ketinggalan update video dari Baliman Selamat menonton! Ratatouille dalam kehidupan nyata Jadi buat kamu yang belum tahu, makanan yang digambarkan dalam film berbeda dengan tampilan aslinya Pada film fiksinya, kamu akan melihat bagaimana Ratatouille digambarkan dengan sangat rapi dan elegan dengan porsinya yang minimalis Namun, Ratatouille sebenarnya adalah makanan dengan potongan sayuran yang dibuat seperti tumis Dan dimasak dengan menggunakan olive oil Nah, pada filmnya sendiri, makanan itu disebut dengan konfibialdi Kata itu berasal dari bahasa Turki, dan aku kurang yakin pelafalannya seperti apa, tapi tulisannya seperti ini Dan makanan ini diciptakan oleh koki Perancis bernama Michel Gérard Etimologi Kata Ratatouille berasal dari Oksiton, yaitu Ratatouille Yang berhubungan dengan kata dalam bahasa Perancis, yaitu Touille Kata ini berarti untuk mengandung Pada abad ke-18, Ratatouille atau disingkat menjadi rata Mengacu pada sebuah makanan campuran cepat saji dalam slang militer Umumnya menggunakan ariku atau kacang Perancis, kentang, berbagai macam sayuran, roti, dan lemak daging Pada kantin militer, istilah ini berarti makanan yang mudah dan cepat untuk dibuat Resep Ratatouille Pada dasarnya, makanan ini menggunakan berbagai macam sayuran yang dimasak menggunakan olive oil Beberapa bahannya adalah terong, paprika, courgette, sejenis mentimun, tomat, daun bezo, dan bawang Sebenarnya tidak ada resep yang mutlak untuk membuat makanan ini Sehingga lebih mengutamakan selera masing-masing Untuk meningkatkan aroma makanan, orang-orang biasanya menggunakan tanaman herbal di daerah Provence Ada beberapa cara untuk membuat makanan ini Yaitu memasak semuanya sekalian atau memasak sayurnya satu persatu Pada eksekusinya, masakan ini dapat digunakan sebagai pelengkap untuk menemani daging dan ikan Namun di sisi lain, Ratatouille juga dapat berperan sebagai makanan utama Yang ditemani dengan nasi, kentang, atau roti Hidangan ini juga sangat enak dimakan saat masih hangat atau dingin loh Ratatouille-Niswas Karena makanan ini berasal dari daerah Nis, Perancis Orang sering mengidentikannya dengan sebutan Ratatouille-Niswas atau Ratatouille-Provence Darah ini terletak bersebelahan dengan Laut Mediterani dan Italia Oleh karena dekat dengan lautan, makanan ini juga sangat cocok ditemani dengan elemen seafood Di kawasan ini juga sangat dikenal dengan kesegaran hasil taninya seperti sayuran dan herbal Maka tidak heran representasi makanan Ratatouille sangat dipenuhi dengan olahan sayuran Selain itu, Provence juga dikenal dengan ladang lavendernya yang sangat luas dan memukau Variasinya di beberapa negara Di beberapa belahan negara sekitar juga memiliki makanan serupa Kebanyakan dari mereka memiliki resep yang sama Misalnya, Samfaina versi Katalan Masih di Spanyol, ada juga makanan serupa yang disebut dengan Pisto Mancego Dari daerah Castilla-La Manca Sedangkan di Itali, bagian selatan, resep serupa dikenal dengan nama Jamborta Atau Jamborta Lebih ke selatan lagi, tepatnya ke Pulau Sicilia Kalian akan menemukan Caponata Namun, makanan ini sekarang lebih digunakan sebagai makanan pemuka atau tambahan saja Selain itu, makanan ini juga populer sebagai Tunisian cuisine Tidak hanya ini, masih banyak lagi resep serupa dengan sebutan berbeda di beberapa belahan dunia Gimana menurut kamu tentang makanan ini? Komen di bawah ya, dan terima kasih sudah menonton Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe Kalian juga bisa menonton video lainnya dengan menekan thumbnail pada bagian ini Abiyanto! Terima kasih sudah menonton!